Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, Puji Hartanto menjelaskan soal rekonstruksi peristiwa di Magelang dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tak jelas apa yang dapat disimpulkan dalam adegan tersebut. Dalam rekonstruksi tersebut terlihat Putri Candrawati memeragakan berbaring di sebuah ranjang dan kemudian dihampiri kuat maruf. Dalam adegan di ranjang, Putri Candrawati sempat terjatuh dari ranjang dan berteriak. Teriakan Putri, kata Puji, itu pun terdengar oleh asisten rumah tangga, Art, dan langsung menghampiri. Hanya saja terkait siapa Art yang menghampiri Putri, Puji tidak menjelaskan. Saat itu ditemukan bahwa Ibu Pisi terjatuh kemudian teriak kemudian ditemui oleh pembantu rumah tangga, kemudian pembantu rumah tangga memanggil yang namanya MK, Kuat Maruf Red. Kemudian menghampiri di dalam kanan, ternyata Ibu dalam kondisi terjatuh di lantai, katanya dalam kabar petang di YouTube Tiffen, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Setelah kembali ke ranjangnya, Puji mengatakan Putri Candrawati sempat menanyakan keberadaan Brigadir J dan Barada E. Lalu satu persatu dipanggil ke kamarnya itu, jelasnya. Namun terkait apa yang dibicarakan antara Putri, Ajudan, dan Artnya, Puji mengatakan tidak mengetahui karena rekonstruksi hanya memeragakan tindakan saat kejadian. Lebih lanjut, Puji mengungkapkan Putri Candrawati sempat memerintahkan kepada Ajudan dan Art untuk kembali ke Jakarta. Namun, ia tidak mengetahui siapa yang diperintahkan pertama kali. Pantauan Tribun News di YouTube Polisi TV, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Selama tujuh jam rekonstruksi ini dihadirkan lima tersangka yaitu Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Barada E, Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf. Pada rekonstruksi ini memeragakan 78 adegan dengan rincian 16 adegan peristiwa yang terjadi di Magelang pada 4, 7,8 Juli tahun 2022. Kemudian 35 adegan memeragakan kejadian yang terjadi di rumah pribadi Ferdi Sambo serta 27A. Degan di Kompleks Duren III yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Pro Pampolri itu. Salah satu adegan rekonstruksi yang dilakukan adalah saat Putri Candrawati tertidur di sebuah ranjang yang menggambarkan peristiwa di Magelang. Pada saat memeragakan, Putri Candrawati terlihat memakai setelan serbat putih dan tidak mengenakan baju tahanan seperti tersangka lain. Putri Candrawati terlihat menggenggam ponsel sembari tertidur di ranjang. Pada saat berbaring, Putri Candrawati terlihat bersama dengan Kuat Ma'ruf yang berada di sampingnya dengan gestur jongkok. Lalu ada pula adegan ketika Putri dengan Brigadir J yang diperankan oleh pemeran pengganti. Ketika memeragakan, Putri terlihat dapat berkomunikasi secara lancar dengan tim penyidik, pemeran pengganti Brigadir J, serta tersangka lain. Hal tersebut terlihat ketika Putri terlihat menyuruh Kuat Ma'ruf untuk duduk di bawah dengan tanda menunjuk ke bawah. Kuat Ma'ruf pun nampak mengiakan dan dirinya duduk di bawah yang berada di samping tempat Putri Candrawati berbaring. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.